Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus telah bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Melang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa mahasiswi FTUB Sriwaji Adrinasani berhasil menjadi pemenang pertama karya tulis arsitektur vernakular terbaik di Anugerah Prof. Gunawan Cahyono Untung Jelajah Umar 2021. Dengan mengangkat judul penelitian morfogenesis durung di Dusun Sumberau Pulau Bawayan, Adrina di bawah bimbingan Dr. Tek Yufan Adeputra Yusran berhasil menemukan pola perubahan pada bentuk durung lumbung padikas masyarakat Bawayan sebagai akibat pola kehidupan masyarakat di sana yang terus berubah. Jadi durung itu sebenarnya lumbung tradisionalnya masyarakat Bawayan, Pak. Jadi memang itu di Bawayan sendiri, kalau Pak Sidik jalan-jalan ke sana, kalau ke perkampungannya, ke desa-desanya yang masih di pedalaman, itu mesti di setiap rumah itu di depannya itu ada semacam lumbung semacam kayak orang Toraja itu, Pak. Jadi kalau Toraja kan ada tongkonan, terus ada lumbungnya di depan, ya seperti itu juga mereka, yang namanya itu durung. Nah, durung ini sendiri ya terbuat dari kayu, terus kemudian memang dia itu struktur panggung, yang atasnya itu memang untuk, jadi mungkin Pak Sidik bisa bantu dengan gogling ya, durung itu. Jadi atasnya itu bisa untuk menyimpan beras, bawahnya itu biasanya untuk tempat kumpul-kumpulnya mereka, kadang juga makan siang di situ, kadang juga berjengkrama di situ. Itu yang menjadi ketertarikan kami untuk meneliti pada tahun 2019 kemarin. Jadi kami mengajak beberapa mahasiswa kami untuk ekspedisi, ekspedisi rumah adat Nusantara, Pak, waktu itu namanya. 2019, kita ke Pulau Bawayan. Nah, kebetulan kami tinggal saat itu di Dusun Sumberwaru. di Dusun Sumberwaru. Nah, seitu memang kita bertujuan juga, jadi kami di Laboratorium Arsitektur Nusantara, Pak, di jurusan arsitektur, itu ingin memperkenalkan juga tentang hasanah arsitektur kita, dan juga harapannya mahasiswa kami itu punya minat untuk meneliti itu lebih jauh. Akhirnya dari sana, Alhamdulillah ada beberapa mahasiswa yang menjadikan itu sebagai karya tulis ilmiahnya, Pak, skripsi, termasuk Mbak Sriwati Ajarina Sari ini, yang kebetulan bimbingan saya. Dan akhirnya pada kesempatan yang kemarin itu ada salah seorang profesor arsitektur dari UI, namanya Profesor Gunawan Cahyono, itu memang punya semacam foundation, Pak, yang bertujuan untuk melestarikan rumah-rumah vernacular kita di Nusantara. Nah, setiap tahun mereka mengadakan anugerah karya tulis terbaik, dan ini masuk tahun ketiga, tahun ini. Pemerintah mendorong institusi pergeruan tinggi di wilayah PPKM level 1 sampai dengan 3 untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Berkait hal itu, Universitas Brawijaya yang berada di Kota Malang dengan PPKM level 2 menyelenggarakan pembelajaran dengan masih didominasi secara daring. Wakil Rektor Bidang Akademik UB Profesor Aula Niam mengatakan Himbauan tersebut tidak mendorong kampus untuk PTM secara 100%. Sebetulnya, UB juga dari arahan tadi Satgas dan Pak Rektor sudah bertemu dengan semua pimpinan, Ustaz Brawijaya, semua unit tentang edaran tersebut. Juga tentang edaran dari Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riseteknologi juga ada edaran di mana edarannya juga penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada tahun Akademik 2021-2022. Sebetulnya sebelum itu edarannya sebetulnya tidak 100%. Kalau tidak 100%, tentunya UB sudah melaksanakan juga di beberapa fakultas. Sudah ada praktikum yang mereka masuk dengan pembatasan untuk koasistensi, untuk penelitian, sebetulnya sudah masuk juga. Jadi, di edaran rektor yang baru itu meskipun tertulis secara daring pada level yang ditentukan, namun sebetulnya taktikum dan semua-semua sudah dilakukan secara ini. Jadi, kegiatan akademik-akademik yang lain juga luka seminar, ujian, berserta sih kayaknya beberapa fakultas sudah ini. Jadi, diserahkan fakultas masing-masing dengan berdasarkan edaran rektor yang nomor 8485 ya, tentang kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan kegiatan non-akademik itu yang. Terima kasih telah menonton! Pemirsa Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya Prof. Aulani Am mengatakan bahwa kegiatan wisuda masih akan dilaksanakan secara daring. Hal ini mengingat mahasiswa UB yang berasal dari berbagai daerah sebelum datang ke Malang harus sudah mendapatkan vaksinasi. Namun, Prof. Aul juga menjelaskan bahwa kemungkinan pelaksanaan wisuda akan kembali seperti pada awal pandemi. Jadi, ada wisudawan yang datang, dan ada pula yang mengikuti prosesi wisuda dari tempat tinggal masing-masing. Untuk wisuda saat ini mungkin masih jaring. Kita belum memberikan luring sampai bulan ini ya, bulan di September. Karena memang mahasiswa kalau dari Sabang sampai Merauke, mahasiswa kita kan datang harus sudah vaksin. Nanti kita akan diskriminasi kalau mahasiswa tidak ada vaksin, tidak boleh wisuda kan. Jadi, mungkin masih tetap bisa, mungkin ada seperti awal pandemik, ada yang ada di tempat, dan ada yang ada daring, ada luring. Mungkin itu. Jadi, kita memberikan kesempatan bagi yang lulus, tapi tidak bisa ke sini. Karena dari diskusi dengan beberapa dikand, bahwa kita harus, 70 persen yang masuk itu mahasiswa harus tervaksinasi. Nah, kebetulan kalau mahasiswa belum vaksin, nanti nggak bisa wisuda, rame juga. Jadi, nanti kita akan menyenanggarakan wisuda mungkin perlahan-lahan. Mulai sekarang daring, mungkin nanti akan kembali ke dobel. Jadi, ada yang datang di tempat, dan ada yang di rumah masing-masing. Lima mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya, Putri Ayu M., Nurh Kasana, Anidia Erzaen, Zurotin Kurota'a, dan Dita Rahmaning Tias yang dibimbing oleh Zubayi Daningsi, membuat inovasi krim anti-jerawat yang dikombinasikan dengan bahan dasar limbah kulit buah durian. Perwakilan tim Putri Ayu menjelaskan tentang proses pembuatan krim anti-jerawat ini berbahan alami. Mulai dari kita mengukurkan kulit buah durian, yaitu lebih tepatnya kami menggunakan kulit buah durian bunguk. Kami mencuci kulit buah durian bunguk, kemudian kami tiriskan, lalu kami potong ke bagian dalamnya yang berwarna putih dengan tipis-tipis. Kemudian kami keringkan menggunakan oven. Pada suhu 60 derajat selama 2x24 jam kemudian lalu dilakukan pengayakan untuk memperbanyak ekstraksi yang akan didapatkan. Nah, ekstraksi yang kami lakukan ini menggunakan metode maserasi, yaitu dengan perendaman dengan pelarut dengan perbandingannya 20 gram banding 200 sului, sama 3x20 pajam dengan pengadukan yang konstan. Setelah itu dilakukan pemisahan pelarut menggunakan rota rekorporasi sehingga diperoleh ekstra kulit buah durian. Setelah didapatkan ekstra kulit buah durian, kami melakukan pembuatan nanoemulsi, yaitu menggunakan teknik mikrokologisasi untuk menurunkan ukuran partikel. Yaitu dengan cara pembuatan fase minyak dan fase air, lalu kami proses dalam mikrokologi. Kemudian didapatkan hasil nanoemulsi. Kemudian setelah mendapatkan nanoemulsi, kami membuatnya menjadi gel ekstra kulit buah durian. Dengan formula untuk ekstra gelnya sendiri itu sebanyak 10%. Kemudian setelah menjadi produk sediaan gel nanoemulsi ekstra kulit buah durian, kami juga melakukan beberapa uji untuk memastikan bahwa senyawa yang kami dapatkan itu memang benar dapat membunuh bakteri, yaitu senyawa yang kami dapatkan antara lain adalah flakonoid, serpenoid, makaloid, tanin, dan saponin. Sehingga dalam uji bakteri yang telah kami lakukan itu, kami mendapatkan daya hambat sebesar 18,1 mm. Dan itu lebih baik 15% dari produk yang sudah ada di pasaran, yang terutama mengandung putri olio. Pemirsa Kampung Terapi Hijau Sukun ikut serta dalam gelaran event virtual Kampung Tematik Kota Malang yang akan menampilkan live event Festival Batik. Dalam Festival Batik yang akan diselenggarakan pada 3 Oktober 2021 ini akan mempromosikan berbagai corak batik daun kelor dan sukun yang saat ini menjadi corak batik khas Kota Malang. 3 Oktober itu kami akan menyelenggarakan namanya eventnya Festival Batik yang kedua. Ini event Batik Festival itu rencananya kita bikin gelaran membatik bersama warga-warga di kampung kami. Jadi istilahnya kami akan menggelar batik masal. Jadi membuat kain saru bersama tidak seluruh kampung, maksudnya tidak seluruh kampung, mungkin hanya 2 RT yang kami ingin, tapi panjang. Jadi beberapa penggiat batik di kampung kami itu akan mengkondisikan bahwasannya pada hari itu akan diselenggarakan batik masal. Begitu dengan ikon batik kami yang khas ya, batik kelor dan batik sukun. Kita akan gelar UMKM 1, yang kedua gelaran batik, karya-karya batik di kampung, termasuk di wilayah lain yang di sekitaran wilayah kami di Kelurahan Sukun, kemudian ada membatik masal, itu akan dihadiri oleh para pembatik di kampung kami, terus anak muda, terus anak-anak, kita punya segmen anak-anak, di mana nanti mereka juga belajar dan dikenalkan tentang hasanah batik yang ada di Malang ya utamanya. seperti itu. Jadi kita live event-nya, live virtual-nya, kita akan tunjukkan ke penonton, di streaming, kalau membatik itu di masa sekarang justru lebih membuat kita jauh lebih sehat. karena orang sudah agak stres, bingung dengan kondisi yang antara ada dan tiada, dan membatik membuat mereka jadi lebih rileks, lebih tenang. Salah satu terapi yang kami lakukan di kampung kita, kampung kami selama pandemi itu adalah Hapi Batik, salah satunya. selamat menikmati. selamat menikmati. Pemirsa 2 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya berhasil meraih Jura 3 pada Ajang Regional Medical Olympiad 2021. Mereka adalah Liani Amelia Chandra dan Ivana Leonita. salah satu anggota tim Liani Amelia Chandra menyatakan kompetisi tahun ini diselenggarakan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Wilayah 4 yang diikuti mahasiswa kedokteran dari perguruan tinggi yang berada di Provinsi Jawa Timur hingga Papua. RMO sendiri ini adalah Regional Medical Olympiad. Memang Olimpiade di bidang kedokteran yang memang rutin diadakan setiap tahunnya. Diphususkan untuk wilayah 4. Jadi wilayah 4 itu meliputi daerah Sulawesi, Jawa Timur, dan juga meliputi daerah Bali. Nah, untuk di sini kami mengikuti 6 cabang dari Universitas Brawijaya. yang pertama itu ada muskuloskeratal, yang kedua ada kardiorespirasi, yang ketiga ada digestif, keempat ada urorepro, kelima ada tropical infectious disease yang saya dan Ivena ikuti, dan juga yang keenam ada di bidang neurosikiatri. Jadi dari kami tim Brawijaya mengikuti 6 cabang, ke-66-nya. Pemirsa kondisi pandemi tak membuat produktivitas warga kampung terapi hijau sukun berhenti. Berbagai upaya pemberdayaan warga terus dilakukan termasuk memproduksi teh cilup herbal dari daun kelor dan berbagai tanaman herbal yang tumbuh di lingkungan kampung. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pogdarwis Kampung Terapi Hijau sukun berikut ini. Yang bisa kita lakukan adalah menggerakkan pemberdayaan ekonomi. Penguatan kekuatan sosial kita kita kuatkan lagi saling saling bahu-membahu satu dengan yang lain. Itu kita punya banyak program. Satu hal yang kita lakukan adalah anjang sana. Kalau orang Jawa itu kan silaturah. Jadi kita datang ke warga-warga ke rumah-rumah dalam pengertian bukan sosialisasi tapi memastikan keberadaan mereka tercukupi. Jadi apakah mereka membutuhkan bantuan apakah mereka sudah terpantau kesehatannya itu anjang sana kami lakukan. Jadi hampir setiap hari setiap hari kami melakukan itu dari rumah ke rumah dari RT ke RT untuk memastikan mereka apa yang perlu apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Termasuk misalnya sembako gratis terus kemudian apa itu namanya penyediaan sayur mayut juga gratis karena kan kita punya kebun ya kebun organik kebun hidroponik gitu ya dan itu kita kembalikan ke warga kita sumbangkan ke warga untuk memenuhi kebutuhan mereka seharian. Terus yang kedua untuk masalah kesehatan kita punya relawan gitu ya relawan COVID di kampung itu juga aktif dan kita lakukan tracing screening memastikan warganya yang terpapar yang belum itu aman gitu ya dan mereka tidak lagi khawatir tidak lagi apa ya paranoid gitu ya dengan kondisi yang sekarang kalau tetangga aku meninggal besok aku bakalan meninggal nggak ya nah itu itu perlu sekali pendekatan-pendekatan humanis yang harus bisa menenangkan mereka yang ketiga itu produk UMKM produk UMKM kami masih berjalan kan kami juga punya beberapa ya salah satunya yang tadi batik itu batik itu tetap kita lakukan kemudian ada kita bikin produk minuman herbal jamu herbal gitu kan yang bahan dasarnya juga ada di kampung kami gitu seperti kelor kita buat kapsul kelor ada bubu kelor ada teh celup kelor itu semua jalan hingga hari ini dan Alhamdulillah selama pandemi beberapa penggiat UMKM walaupun sedikit terseop-seop ya karena pasarnya sudah mulai agak lesu gitu tapi mereka nggak menyerah tidak menyerah dengan kondisi sekarang dan kami kembangkan terus dan inovasi-inovasi tetap kita lakukan salah satu inovasi yang kita lakukan yaitu pembuatan teh celup teh celup itu kita buat dari sukun daun sukun daun kelor ada bunga telang ada rosela ada daun min ada temulawak ada bahkan pedang uu yang bentuknya sedu yang kita juga bikin gitu ya yang rempah-rempah sampah itu ya orang bilang itu kita buat tes celupnya Pusat Studi Pengembangan Desa UB saat ini fokus pada empat hal yaitu Ketua PSPD UB Sugiyarto menjelaskan empat hal tersebut meliputi riset pengembangan desa BUMDES kerjasama dan juga inovasi desa sementara ini kita ada empat bidang pertama adalah bidang riset riset pengembangan desa kemudian bidang inovasi desa kemudian bidang BUMDES dan pengembangan perekonomian desa khusus itu karena itu memang program dari kementerian maupun pemerintah daerah kemudian bidang kerjasama pembangunan desa tentu kalau kerjasama ini yang dimaksud bukan kita kerjasama dengan desa dalam hal projek tentunya bukan begitu jadi seperti pengabdian masyarakat misalnya atau kita di sebagai tenaga ahli yang dihayar oleh pemerintah daerah dalam rangka pendampingan di bidang kerjasama ini jadi ada empat mas tadi ada bidang riset pengembangan desa bidang inovasi desa dalam rangka untuk apa namanya pengembangan desa tersebut kemarin ya jadi di apa namanya kira-kira potensi apa yang bisa dikembangkan melalui inovasi ini kemudian bidang BUMDES dan pengembangan perekonomian desa serta bidang kerjasama Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini jangan lupa untuk selalu menyaksikan news point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV televisi pendidikan Universitas Brawijaya saya Belinda Amanda dan seluruh kuru yang bertugas pamit undur diri tetap patuhi protokol kesehatan wajib menggunakan masker terima kasih dan selamat beraktifitas selamat menikmati